Alibi ayah Tega jadikan anak kandung budak nafsu disorot, pelaku masih santai merokok saat dicidup. Aksi seorang ayah bejat yang menjadikan anak kandungnya sebagai budak nafsu tengah jadi sorotan. Pasca kelakuannya terbongkar, pria tua berinisial MN, 53, itu pun mengurai alibi. Di depan pihak kepolisian dan aktivis, MN mengurai alasannya Tega menyetubuhi putri kandungnya yang masih berusia 17 tahun, FN. Bahkan akibat aksi kejam MN, sang anak yakni FN harus menanggung kepiluan. Remana asal Pondok Aren, Tangerang Selatan kini mengandung janin 8 bulan. Gara-gara aksi bejat MN pula, FN kini dikeluarkan dari sekolah. Usut punya usut, tabiat ke GMN yang memerkosa putrinya itu dilakukan sejak lama. FN mengaku telah diperkosa sang ayah kandung sejak duduk di bangku kelas 9 SMP. Ditemui awak media, FN pun menceritakan kronologi pemerkosaan yang telah ia dapatkan dari sang ayah secara berulang. Ternyata MN telah menyetubuhi anaknya sebanyak 18 kali. Awal petaka itu bermula saat FN dan MN berduaan di rumah. Diakui FN, ia sempat enggan menuruti permintaan sang ayah. Namun karena dipaksa sembari diancam, FN hanya bisa pasrah. Secara kejam MN menggauli sang putri kandung hingga belasan kali. Aku di dapur, ayah bangun langsung kunci pintu, langsung kunci taruh di kantungnya. Terus narik tangan aku ke kasur, imbuh FN. Aksi bejat MN ternyata baru diketahui sang istri dua bulan lalu. Ibunda FN sekaligus istri MN, S terkejut saat guru BK anaknya mengungkap fakta. Bahwa FN hamil karena diperkosa sang ayah kandung. Bulan September tahun ini, aku dipanggil guru BK. Guru BK cerita semuanya. Aku sempat shock, kaget. Kalau emang iya, aku cari bukti dulu. Pungkas S.